Terungkap alasan Haris Friza jatuh cinta pada Cutsiva, bukan sayang tapi. Haris Friza dan Cutsiva sukses menginspirasi banyak pasangan untuk selalu perhatian dan romantis, di samping kerja kerasnya dalam bekerja. Hubungan Haris Friza dan Cutsiva itu tampaknya menjadi harapan dari banyak pasangan di Indonesia. Tahun 2023, Haris Friza mengejutkan publik usai dirinya disebut-sebut telah jatuh cinta pada Cutsiva. Dalam acara pagi yang dipandu Haris Friza, pria yang kini memiliki satu anak itu tampak kasmaran ketika dihadirkan sosok Cutsiva. Selain itu, sang adik Haris Friza yang juga sama kerap melayangkan celetukan soal perasaan sang kakak kepada Cutsiva. Lantas bagaimanakah sebenarnya Haris Friza jatuh cinta kepada Cutsiva? Pertemuan Haris Friza dan Cutsiva sebenarnya dimulai ketika mereka berada di satu sinetron yang sama. Dalam sinetron, Haris Friza dan Cutsiva diceritakan sebagai pasangan anak sekolah yang kerap ribut dan lama-kelamaan menjadi saling jatuh cinta. Pertemuan itu kemudian lanjut hingga program-program televisi lainnya. Kendati sering bertemu di lokasi syuting, Cutsiva dan Haris Friza mengaku belum menyukai satu sama lain. Apalagi ketika itu, mereka masing-masing memiliki pasangan. Lama tak bertemu, Haris Friza pun terseret kasus tersebut yang membuatnya harus menjalaninya. Selesai itu, Haris Friza berniat bertemu dengan sahabatnya, bukan sebagai sosok ibunda Cutsiva. Saat hendak menuju apartemen sang sahabatnya, Haris Friza bertemu dengan Cutsiva. Kala itu, menurut Haris Friza, Cutsiva langsung memeluknya. Di lift bawah itu ketemu kamu. Terus kamu pelukin aku, katanya menambahkan. Haris Friza mengaku pelukan itu terasa berbeda. Suami Cutsiva itu bahkan berani bersumpah atas ucapannya. Pas aku dipeluk, aku ngerasa, oh my god kok ada yang beda, gitu. Sumpah, ujar Haris Friza. Cutsiva pun menuding Haris Friza kemudian terbawa perasaan, Baper padahal maksud pelukan itu hanyalah tanda simpati semata. Tipsnya lagi, jangan sembarangan peluk orang takutnya Baper, kata Haris Friza. Haris Friza yang tampak tak terima dengan tuduhan, Baper, itu lantas mengatakan tidak merasa demikian, hanya saja ada yang berbeda. Aku sebenarnya bukan Baper tapi cuma ada perasaan, oh my god, aku dipeluk sama seseorang yang beda. Bukan GR, kata Haris Friza. Usai bertemu, benih-benih cinta Haris Friza kepada Cutsiva mulai tumbuh. Haris Friza mengaku perjuangannya mengambil hati Cutsiva tak mudah. Dia juga mengatakan berhasil mencuri, hati, Cutsiva dengan bantuan sang adik ipar. Haris Friza belum lama ini membagikan foto lawas yang diambil sekitar satu minggu yang lalu, ketika ia menikmati bulan madu sebagai pengantin baru. Sayangnya, ada yang mengganggu. Haris Friza belum lama ini membagikan foto lawas bersama Cutsiva dan para temannya. Menurut keterangan Haris, potret tersebut diambil sekitar satu minggu yang lalu ketika ia menikmati bulan madu sebagai pengantin baru. Haris Friza menceritakan jika kala itu ia dan Cutsiva berencana makan malam alias diner romantis bersama di sebuah hotel mewah. Namun sayangnya, rencana mereka gagal karena diganggu oleh sejumlah teman yang menyusul mereka ke Bali. Postingan tersebut mendapat respon positif dari warganet. Banyak warganet yang menyarankan Haris Friza untuk mengajak Cutsiva bulan madu lagi. Ada pula yang menggoda agar pasangan yang menikah pada tahun yang lalu itu memberikan adik untuk putri sulungnya. Honeymoon lagi dong A.A Haris dan Mba Siva, kata netar. Diner direcokin untung TTP jadi ya hahaha, sahut yang lain. Ditunggu honeymoon sama diner romantis berdua A.A dan Mba Siva, tambah lainnya. Mes nunggu hardship diner romantis berdua, dot ga ada ket terlambat kok, sahut yang lain. Ia honeymoon LG dong A.A Haris biar adiknya punya adik lagi, ucap lainnya. Haris Friza baru-baru ini berinteraksi dengan netizen melalui sebuah tayangan di kanal Youtubenya yang tayang pada Jumat tanggal 1 Juni tahun 2023 kemarin. Pada kesempatan itu, Haris Friza asyik berbincang dengan dua fans beratnya yang datang sebagai bintang tamu. Tak hanya itu, ia juga memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bertanya kepadanya melalui sambungan telepon. Pertanyaan pertama datang dari seorang wanita yang mengaku sebagai admin dari sebuah akun media sosial. Ia mengklaim mewakili sebuah pertanyaan yang baru-baru ini heboh disampaikan oleh para netizen yakni mengenai momen Cud Siva istri Haris Friza kedapatan tengah melepas cincin nikahnya. Jadi gue sebagai perwakilan netizen ingin menyampaikan beberapa pertanyaan julid yang cukup ramai belakangan untuk Haris Friza. Yang terbaru banget kebetulan di akun Abang Haris sendiri soal Neng Siva yang katanya lepas cincin nikah, kata sosok yang kerap mengaku disapa makjani tersebut seperti dalam tayangan di kanal Yud. Ubenya. Ia mengaku bingung dengan penyebab kehebohan yang terjadi. Aduh itu ada apa sih heboh banget netizen ya, emangnya biasanya gak pernah lepas apa gimana sampai katanya rame, sambungnya. Mendengar hal itu, Haris Friza langsung memberikan jawaban. Sayangnya Haris Friza tak menjelaskan mengenai momen atau alasan Siva melepas cincin nikah yang justru jadi sorotan netizen tersebut. Hanya saja Haris Friza tetap pasang badan dengan pembelaannya. Terima kasih telah menonton!